Lagi dan lagi Megatron diakui tak kenal lelah dan mempunyai mental sangat bagus. Pelatih ternama di Korea akui cara menyerang Megawati sulit dibendung dan diblok dengan tangan setelah Megawati mampu menunjukkan diri sebagai pemain asing Asia yang paling menonjol. Hal ini dibuktikan Megawati dengan menyebet gelar 3 kali MVP selama berkarir di Liga Voli Korea. Atas prestasinya tersebut, pelatih timnas Voli Putri Korea Lim Duhon menganalisa permainan Mega, dikutip dari Nefar. Lim Duhon menyebut cara serangan yang Mega lakukan sulit dibendung oleh para bloker lawan. Megawati menyerang dengan cara memukul bola di atas area blok para pemain lawan dan itu sangat sulit untuk dihentikan, kata Lim Duhon. Pukulan Mega juga sangat keras seperti Mega mempunyai kelebihan dari pemain Korea lain, cara dia menempatkan posisi sangat bagus sehingga seternya gampang memahami bola yang diinginkan Megawati, imbunya. Lim Duhon pun taksungkan untuk memuji smash keras Megawati, menurutnya sangat sulit untuk mengantisipasi smash keras yang dilepaskannya. Liga Voli Korea menjadi saksi aksi gemilang Megawati Hangestri. Pemain baru yang mampu mengukir hasil luar biasa di atas pemain-pemain asing yang sudah lebih duluan berada di Liga Voli Korea. Tutupnya Pertandingan terakhir melawan Hillstead menjadi laga pembuktian kehebatan dan kontribusinya yang luar biasa dari Mega. Meskipun di putaran keempat sempat menunjukkan penurunan penampilannya, Mega sukses membukukan 31 poin di laga itu sekaligus mengantarkannya menjadi pemain tersubur di Red Spark. Prestasi pemain asal Jember tersebut bukan hanya sekedar statistik angka, tetapi juga mencerminkan adaptasinya sebagai pemain muda di panggung internasional. Keberhasilannya menempati posisi strategis dalam tim menunjukkan bahwa Mega bukan hanya sekedar pemanis, tetapi pemain yang mampu berkontribusi nyata dalam kemajuan tim Red Sparks. Megawati memberikan harapan baru bagi timnya yang sedang berjuang untuk merebut posisi tiga di kelas main Liga Korea agar bisa berlaga di babak playoff. Di sisi lain, poin Mega didaftar top skor sudah melampaui perolehan poin idolanya, Kim Yeon-kung Ratu Voli Korea milik Pink Spiders yang sudah membuat 552 angka. Sementara Megawati Hang Sri mengumpulkan total 559 angka untuk Red Sparks. Setelah mendapat tambahan 31 poin di pertandingan lawan Hillstad dengan total poin itu, Mega kini masuk dalam daftar 6 top skor Liga Voli Korea Selatan. Terlepas dari itu semua, ada satu aksi Megawati yang menjadi sorotan di laga melawan Hillstad, yakni ketika smash petirnya kembali memakan korban. Smas Mega berbuah hardshot mengenai wajah pemain Hillstad. Bukan hanya sekali, namun dua kali momen hardshot Megawati pertama terjadi pada set pertama ketika Spike Megawati membentur kepala pemain nomor punggung 12 Hillstad. Lidah Hyun pemain yang dijuluki Ratu Joget Voli Korea itu hendak melakukan blok Mega saat smash. Namun bola justru mengenai kepalanya. Meski tak begitu keras namun Sang Ratu Joget Korea sempat mengelus-elus bagian kepala yang mengenai smash Megawati. Di pertemuan sebelumnya juga kena hardshot Megawati Hang Sri yang sangat keras, hingga dirinya sempat digantikan ditarik keluar lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!